Oke loh teman-teman semuanya selamat datang lagi di channelnya Renjiga dan kali ini gua mau lanjutin untuk mainin akun utama gua si noktis kalau kemarin-kemarin loh teman-teman udah ngikutin dan ternyata itu kan ada banyak eh gua kemarin itu masih ngegacat akun gua yang ini ya yang buat liga youtuber ya Oh ya baru liga youtuber udah mulai cuma gua belum tanding karena lawan gua yang pertama itu memang lagi ada kejadian lagi ada musibah jadi dan kebetulan juga gua masih pulang kampung so that means masih agak ditunda sebentar dan beneran mudah-mudahan di minggu ini udah bisa tanding dan gue juga udah dan gue bisa nge-upload untuk pertandingannya ya oke eh kembali gue untuk ke-update terakhir ini aja nih untuk yang akun si noktis gua masih ngincar untuk dapetin si di SDF ini ya gua masih ngincar untuk si Pierre ataupun si Schneider jadi gua mau nge-gaca gua udah tinggal satu step lagi nih untuk terakhir jadi kita bakalan nge-gacain untuk di SDF untuk tinggal 51 akhirnya gua bisa dapetin 51 BB setelah kemarin gua masih cukup ampas ya sekarang tinggal gacain ini aja nih teman-teman kalian bisa lihat disini ada konfeti Sagi-kun alright dapet dua SSR udah jelas udah pasti dan kita bakalan lihat siapakah SSR yang muncul terlalu derp deh oh nice very nice very nice very nice very nice very nice nice munculnya Schneider ya Dapat 1 pemain rate up dari 3 yang dimana harus ada Pierre dan juga Cults Gapapa, gue butuh memang buat pengganti si siapa namanya Siapa Rival, Rival biru ya Rival biru yang menurut gue agak kurang efektif untuk main Jadi mendingan gue pasangin si Schneider aja Nah, gue kenapa gue juga butuh si Schneider maupun Pierre Paling gak dia bisa di kanan kiri Jadi yang paling depannya itu adalah si Napoleon Oke, nah gue lanjut lagi untuk di gaca atau video selanjutnya Tapi sebelum ya, gue kasih liat ini Akhirnya gue dapetin si Pierre dan juga si Schneider ya Schneider tadi ada dan sekarang gue ada dapet Pierre Gimana gue cara dapetin ya? Ngeteng Gue ngeteng, jadi di hari terakhir itu berarti di hari Selasa pagi ya Selasa pagi pas gue lagi berjalan mau ke kantor Itu gue coba, ah udahlah gue ngeteng aja lah 20 DB sisa udahlah gue ngeteng aja Jreng, ternyata gue cuma ngabisin 3 kali step Dan ternyata langsung dapet si Pierre Nah, gue sih paling gak gue pengen 3142 Atau 3133 ya untuk formasinya Kayak contohnya tadi kan itu gue pake di 3142 Nah, karena gue gak mungkin pake revowl Gila emang, gue gak pernah puas kayaknya Bukan masalah apa-apa ya Nah, gue pengen ngegacain di yang latin Latin gue ngincer siapa? Hugo Ramirez, karena dia warna biru ya Dan warna biru ini jadi buat si penggantinya Schneider kalau misalkan dia udah mau meninggal Kenapa gue milih si Hugo Ramirez? FBS Dia punya full body stand Terus dia gitu shotnya juga lumayan Dia ada straight shot ya Ada straight shot Jadi menurut gue sih itu lumayan banget Dia walaupun posisinya memang cuma AM Tapi kan Schneider ini kan juga bisa jadi AM ya Jadi pas banget Nah, ini adalah step 2 untuk latin Kita lihat dapetin siapa Apakah Hugo Ramirez atau bahkan yang aneh-aneh ya? Bur! Ini yang mana ya? Super Solidarity Latin American Players All Start Plus 15% Masih Masih 8 player lagi Berarti ini yang mana ya? Apa bedanya? Nah loh Ya udahlah Kayaknya gak gunanya ya Gak begitu berguna Karena Si Es Padas yang sekarang berguna adalah warna hijau yang di buffer ya Yang DF kayaknya juga udah gak guna sih sekarang walaupun udah di revamp ya Kayaknya Si Es Padas ini yang lebih berguna adalah Yang di buffer yang warna hijau Itu juga setan tuh Ngeselin banget Apalagi berguna banget buat di tim di buffer Nah Kenapa gue butuh si Hugo Ramirez Karena dia butuh penggantinya Di AM ya Jadi tinggal dituker ke AM Dan si Pierre di depan Nah ini step 3 yang One SS are guaranteed Dur Proberto Nusaka Hontuni Hontuni Tanushio Cering Tidak ternyata Oke satu Apakah kita keluar Si Ada straight shot Dia momentumnya 275 Kalau ngasih 485 Kalau ngasih 9 9 nya ya Ada slager pas Ada hugo step Dan gue ada hugo ramirez yang warna merah Yang di buffer juga Jadi mungkin bisa gue colok-colok Nah Ini dia bisa jadi pengganti ya Udah gitu kan dia kan tim skillnya juga Agility Non japanis player ya 23% Jadi Cukup dibutuhkan Oke Nah Dah Balik Coba untuk ngeliat tim lagi kali ya Siliat untuk timnya lagi Gimana gue mau naruh Si Ramirez ini Nah itu kan ada Hino Sebenernya si Hino juga masih bagus ya Apalagi dia juga fps juga Cuma menurut gue Hino ini Ya udah Gak begitu Cakep Cuma belum Eh udah gak begitu Pas kalau masuk di deck Jadi kalau ditaruh Ramirez Belum di up ya Belum di up skill Eh skill Statsnya segala macem Gue lebih mendingan Make si hugo ramirez Kenapa Dia bondnya juga 4,5 Jadi beda 1,5 Dari si Hino Nah ini tinggal Kalau misalkan diprediksikan Tuker Sama si Schneider Kalau Schneider udah bengek Tinggal Nanti si Pierre yang depan Atau Natureza yang depan Dua-duanya sama-sama ganas Tapi masih lebih ganas Dan Pierre Karena Pierre masih baru Anget-anget banget ya Masih baru kemarin Masukkan Untuk Super Dream Festival Jadi ya Kurang lebih Ini deck Update terakhir Untuk Yang notice Yang punya gue Yang ring juga Gimana menurut teman-teman Komen di bawah Kalau ada komentar tentu Atau ada pertanyaan Atau apa Kita ngajak Untuk diskusi Kita bisa ngobrol-ngobrol di bawah Kita Gue bakalan update selanjutnya Untuk Nge-gaca Atau Pertandingan Di Liga Youtuber ya So stay tune Thank you for watching See you on the next video Rinjiga out Sub indo by broth3rmax